selamat menikmati oke tanpa menunggu lama langsung saja kita ke tutorial untuk memperbaikinya ini sudah dibongkar kondisi mesinnya seperti ini ini setelah saya perhatikan ini ya goyang ataukah ini terkena getaran suara bisa mengakibatkan papan PCB nya menjadi ini ya tidak relevan lagi membuat dia goyang ada satu solderen yang putus yang ini ya yang saya tunjukkan pada jempol kiri saya ini ya kemungkinan ini menjadi salah satu sebab suara menjadi berderak sekarang kita coba solder ya kita solder coba dikembalikan seperti semula terlebih dahulu apakah nanti bisa membuahkan hasil teman-teman oke ini ini adalah yang kita curigai tadi teman-teman kita coba solder ulang di bagian ini ini adalah transistor penguat ya transistor penguat kita tebalkan saja solder nya karena solder nya ini sudah rapuh baik ini sudah kuat sepertinya ya lengketnya sudah bagus kita coba tes teman-teman di bagian komponen ini ya kit nya seperti ini ya menggunakan MJ 2955 dan 2N 3055 ini adalah power ampli mono ya bukan stereo ya menggunakan dua pasang sudah pasang transistor final ini kita coba kembali kita colokin ke listrik ya teman-teman gimana suaranya apakah masih berderak ya kita nyalakan seperti itu ya seperti itu teman-teman sekarang kita beri sebuah input ya input audio untuk menguji suaranya apakah masih benerat atau tidak ya oke sekarang kita beri volume teman-teman ya kita putar volumenya ya yang ini ya kita coba putar volumenya suaranya sudah tidak berderak lagi teman-teman ya bagus ya suaranya suaranya bagus ya tidak ada masalah ya mungkin hanya itu tadi sedikit ulasan ya memperbaiki sebuah power bermerek basoke dengan gejala kerusakan berderak terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat see you tomorrow